Salam Desain, kali ini kita membahas tentang animasi movie clip. Nah, animasi movie clip ini disebut juga dengan animasi di dalam animasi. Nah, misalnya kalau kita ingin membuat animasi burung terbang, bagaimana burung tersebut misalnya mengepakkan sayapnya, kemudian juga dia berjalan atau terbang baik ke kanan, ke kiri, ataupun ke atas, maupun ke bawah. Nah, misalnya saya contohkan membuat bola. Nah, di sini ada bola warna merah. Nah, sekarang saya mau menggerakkan bola warna merah ini dari kiri ke kanan. Tetapi, selain dia bergerak dari kiri ke kanan, dia juga misalnya berubah warna, atau berkedip-kedip misalnya, merah, kuning, merah, dan jalan. Nah, cara pertama untuk membuat animasi movie clip, obyek ini harus di-convert menjadikan simbol. Nah, kita pilih obyeknya. Nah, kemudian kita bisa pilih modify, convert to simbol, atau tekan F8, misalnya kita klik. Kemudian, di sini untuk name simbol bisa diganti ataupun tidak. Nah, kemudian tipenya kita pilih movie clip. Nah, kemudian kalau sudah, kita OK. Nah, kemudian setelah dilakukan kompatus simbol, nah, kita masuk ke dalam obyek ini. Nah, untuk memasukkan simbol ke dalam obyek ini, maka kita lakukan perintah double click. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini skin adalah kulit terluar daripada animasi, atau bagian terluar dari animasi. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalamnya, double click, nah, maka kita sudah masuk ke tingkat kedua, yaitu di dalam simbol. Nah, kemudian untuk primenya pun akan sama seperti primenya yang ada di skin. Nah, tinggal di sini kita ubah misalnya warna, atau ukuran, atau yang lainnya. Nah, sama seperti materi sebelumnya, mungkin kita sisipkan keyprim saja, atau tekan F6. Nah, kemudian kalau sudah, ini kita bisa ubah satu warnanya. Misalnya ini saya ubah jadi warna kuning. Nah, ini animasi prim by prim awal. Nah, kemudian kalau kita coba mainkan, ctrl, misalnya, test. Nah, maka hasilnya kedip-kedip seperti ini. Nah, kemudian untuk menggerakkan animasi ini, kita keluar lagi ke skin di sini. Nah, kita klik skin. Nah, di skin, primenya tetap satu dia. Nah, kemudian kita jalankan, misalnya, di sini, kita kasih F6, klik kanan, nah, kita kasih misalnya, terasi queen, seperti materi sebelumnya. Nah, tinggal kita gerakkan, misalnya, Kemudian di awal, kita gerakkan di sini. Nah, kemudian kalau kita coba, ctrl, test, maka objek ini, dia kedip-kedip, kemudian, berubah warna juga. Nah, kemudian kalau kita mau mengubah, misalnya, bentuk animasinya, tinggal kita masuk ke dalamnya lagi. Tinggal kita double-click. Nah, maka dia akan masuk ke simul lagi. Nah, sekarang misalnya saya mau tambahin lagi, misalnya, F6, di-prim. Di sini saya ganti warna, misalnya, biru. Maaf, biru. Kemudian saya kecilkan, misalnya. Nah, di sini ada tiga perubahan. Merah, kuning, biru, dan kecil. Kalau kita mainkan, ctrl, test, nah, maka dia akan seperti ini. Nah, inilah dasar daripada animasi movie clip tersebut. Nah, kemudian, misalnya, kita keluar lagi. Nah, ini misalnya, saya post, saya remove frame. Nah, di sini saya buat di-frame lagi. Nah, sekarang saya contohkan, misalnya, membuat objek, kubu-kubu sederhana, misalnya. Kemudian, di sini. Nah, ini. Nah, ini untuk sayapnya, misalnya. kemudian, misalnya, saya ganti warna kuning. Nah, ini saya kasih sedikit hiasan, misalnya merah. Nah, kalau konsepnya seperti ini, biar gampang, maka objek ini sebaiknya di-group. Untuk memudahkan animasi. Nah, ini misalnya, ini badan. Saya group. Modify. Group. Nah, kemudian, ini juga saya group. Modify. Group. Atau ctrl-G. Nah, misalnya, saya taruh di sini. Nah, kemudian, ini saya copy. Nah, kita copy tekan ALT seperti materi sebelumnya. Kemudian, kita balik menggunakan transform. Modify. Transform. Flip horizontal. Misalnya, saya keser sedikit. Nah, kupu-kupunya sudah jadi. Nah, sekarang, kita ingin konsepnya kupu-kupu ini sayapnya mengepak dan dia terbang. Maka, objek ini kita jadikan simbol. Movie clip. Kita blok semuanya. Sektor F8. Movie clip. Oke. Nah, kemudian, untuk mengepakkan sayapnya, tinggal kita masuk ke dalam objek ini. Tinggal double-click. Nah, kita sudah masuk ke simbol. Nah, karena kita sudah group tadi, maka objek ini tidak akan menyatu dengan badannya. Nah, tinggal kita di sini namakan keyprim seperti biasa. Kep-6. Nah, ini misalnya kita kecilkan. Nah, biar kecilannya ke sini. Kita pindah sumbunya. Nah, misalnya seperti ini. Kita pindah sumbunya. Nah, misalnya cukup 2 frame saja. Maka, kepakannya akan seperti ini. Nah, kemudian, untuk menggerakkan objek ini, kita keluar lagi ke skin. Nah, kita klik skin. Nah, misalnya saya putar. Kita kecilkan sedikit. Nah, saya mau menggerakkan dari kiri ke kanan. Misalnya dari sini. Sampai frame 80, misalnya. 6, ke kanan, klasik. Di frame 80, misalnya objek saya ke sini. Nah, ini yang kalau kita coba ctrl-t. Nah, maka objek kita akan ngepak dan berjalan. Nah, kalau kepaannya misalnya pelan, tidak cepat, kita bisa tambahkan frame di objek awalnya. Tinggal double-klik. Nah, di sini kita tambahkan frame. F5. F5. Kita tambahkan 22. F5. F5. Nah, ini gerakannya akan lebih lambat. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, begitu pun kalau objek ini, kita beri misalnya guideline. Nah, misalnya kita kasihkan lagi. Nah, di sini saya klik kanan, membuat add klasik musim guide. Nah, guide-nya misalnya, saya buat seperti ini. Nah, seperti materi awal, klik frame pertama, taruh di awal garis, klik frame terakhir, taruh di akhir garis. makanya dia akan mengikuti garis. Tapi, ini belum mengikuti arah garis. Kalau untuk mengikuti arah garis, seperti materi sebelumnya, kita klik frame pertama, kemudian kita cari propertis, orient to page, kita akibkan. Nah, kemudian kalau kita coba, oke. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kupu-kupu kita mengapak, dan dia berjalan. Bagaimana? Mudah bukan? Silahkan mencoba. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.